Raja Salman bin Abdul Aziz mengabulkan permohonan Kakek Uhi yang ingin berhaji tahun ini. Jam 8 malam tadi, Kakek asal Cimahi Jawa Barat terbang ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji setelah diundang khusus oleh Raja Arab Saudi. Impian Kakek Uhi untuk menunaikan ibadah haji terwujud tahun ini. Kakek yang berusia 94 tahun ini bersama keluarganya diundang khusus oleh Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz ke Tanah Suci untuk berhaji. Hari ini Kakek Uhi beserta tiga anak perempuan, satu cucu laki-laki dan istri sang cucu berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta. Keberangkatan mereka diantar langsung Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Heesam Abid Al-Takafi. Sebelum ke Bandara, sang Duta Besar mengundang Kakek Uhi beserta keluarganya ke kantor Kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia di Jakarta Selatan. Selama berbincang dengan Duta Besar Arab Saudi, Kakek Uhi dan keluarga mendapat arahan untuk administrasi dan juga pembekalan selama berada di Arab Saudi. Rasa syukur pun tampak dari wajah Kakek Uhi. Kisah Kakek Uhi diundang ke Tanah Suci bermula dari videonya yang viral dan menghebohkan jagad maya Arab Saudi. Dalam video tersebut, sang Kakek bersama sejumlah anggota keluarganya meminta kepada Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Muhammad bin Salman untuk menghajikan dirinya serta keluarga. Puluhan dermawan dari negeri petrodolar itu pun beramai-ramai menyampaikan niat baik mereka untuk dapat menghajikan sang Kakek. Hingga akhirnya, video tersebut sampai Raja Salman dan Putra Mahkota. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.